Halo Assalamualaikum, jumpa dengan suara Arkana di channel jurnal terupdate. Fadlizon sebut Ahok jadi kandidat CEO Ibu Kota Baru seperti mengigau, kapitra luapan kebencian. Ditulis oleh Mariah Jipti di tribunews.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok masuk dalam kandidat pemimpin Ibu Kota Baru. Namun hal itu ditolak oleh mantan wakil ketua DPR Fadlizon. Dilansir tribunews.com dari channel Youtube TV One News, pada Kamis 12 Maret 2020, Fadlizon mulanya mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota tidak masuk akal. Fadlizon menilai pemindahan semua komponen pejabat negara bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota bisa lebih masuk akal jika dilakukan 20 tahun ke depan. Tapi mobilisasi rakyat Indonesia terutama ASN sampai yudikatif, eksekutif, dan legislatif sampai seluruh ASN-nya itu bukan persoalan gampang. Kalau itu direncanakan 20 tahun ke depan masih masuk akal. Tapi kalau itu dengan target 2023 hingga 2024 menurut saya impossible. Ujar Fadlizon. Melanjutkan pernyataannya, Fadlizon menilai pemerintah seperti mengigau ingin memindahkan Ibu Kota. Dan saya kira masyarakat juga akan menilai ini seperti orang mengigau. Lanjut Fadlizon. Penuturan tersebut lantas disambut tawa oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Ali Ngabalin dengan nada sedikit lebih keras. Saat ditanya soal Ahok masuk kandidat memimpin Ibu Kota Baru, Fadlizon menilai itu lebih tidak masuk akal. Apalagi itu lebih mengigau lagi, kata Fadlizon. Ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya dengan penistaan agama. Kau mau dipakai seperti nantangin gitu, seperti tidak ada orang lain, imbuhnya. Lantas pria kelahiran Jakarta ini mengungkit saat Ali Ngabalin dan politikus PDIP Kapitra Ampera yang hadir di acara itu pernah kontra dengan Ahok. Dan dulu juga ini si saudara Ngabalin dan Pak Kapitra malah ikut demo Ahok pemecah belah NKRI. Iya kan? Terangnya. Mendengar itu Ali Ngabalin kembali tertawa. Tertawa lebih keras daripada sebelumnya. Sekali lagi Fadlizon meminta agar pemerintah fokus dengan permasalahan yang menurutnya sudah di depan mata, yakni masalah ekonomi. Jangan dululah begitu, jangan memancing yang air keruh ya yang bisa membuat persoalan di depan mata. Persoalan kita di depan mata, ekonomi kita melambat 4% di bawah, bisa saja 3%. Jadi pemerintah fokus dulu, perbaiki dulu yang ada di depan mata. Kritik Fadlizon. Ia setuju jika ibu kota dipindah, namun menurutnya hal itu bisa dilakukan setelah masalah penting seperti masalah ekonomi di Indonesia selesai. Jadi harusnya pemerintah ini fokus dulu, perbaiki dulu yang ada di depan mata, jangan di depan awang-awang. Kalau nanti sudah bagus, sudah baik, gak ada masalah kita perbaiki. Sambungnya. Diminta menanggapi apa yang diungkapkan Fadlizon, Politikus PDIP Kapitra Ampera yang hadir menilai bahwa penolakan Fadlizon ada unsur kebencian Yang kita bahas sekarang kandidat, ada 4 kandidat tapi muncul satu nama yang kita perdebatkan malam ini. Saya melihat ada luapan kebencian terhadap kandidat yang nama Ahok, kata Kapitra. Meski demikian ia tak tahu mengapa, beberapa pihak termasuk Fadlizon membenci mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Lalu ini kebencian strukturalkah yang berkaitan dengan agama tertentu atau pelanggaran hukum nasional atau personal, kebencian personal, ujar Kapitra. Padahal Kapitra menjelaskan bahwa dalam hukum agama, orang bisa diampuni jika telah menanggung resiko yang ia buat. Maka saya ingin lihat, kalau dalam struktur hukum, ini misal agama ingkrah dia menebusnya, dia menjalankannya itu, final itu sudah finish itu. Dia melakukan kejahatan, dia menanggung resiko kejahatan, selesai, ucap Kapitra. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkanapamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!